Pusatnya ada dulu, baru bentuk provinsi. Kalau federal, negara bagiannya ada dulu, baru bersatu mewujudkan negara, kalau pusatnya. Sehingga negara kesatuan tidak dikenal ada urusan yang diserahkan seluruhnya. Jadi pasti kendalinya ada di pusat. Untuk daerah tidak mungkin, tidak diperkenalkan membuat faktoran perundangan sendiri selalu harus mengikuti pusat. Kecuali berda-berda, ada tuntunan juga dari pusat. Kesehatan adalah urusan wajib yang terkait dengan layanan dasar. Ini ada 13, dari 25 ada, total seluruhnya 32, yang 7 miliar. Dari 25 ini 13 terkait dengan urusan wajib, terkait dengan layanan dasar. Jadi wajibnya ada 25, yang terkait dengan layanan dasar ada 13. Nah pemerintah daerah harus mewajib diwajibkan memberitaskan pelaksanaan wajib yang terkait dengan layanan dasar. Bisa terkait dengan ada kesehatan. Oke, selain selanjutnya. Oke, jadi pemerintah pusat juga berwarna menetapkan normas batang pusat dan kriteria. Ini ada di Batang Tupu. Kalau dulu, ada di BP 38, Pasal 910, BP 38. Sekarang masuk ke provisian baru ini, yang baru mau akan diundalkan. Itu masuk di Batang Tupu. Jadi, Mentes selama ini, Mentes ada dalam penyusunan yang selama ini, tidak memanfaatkan BP 38, Pasal 910, untuk membuat normas batang pusat dan kriteria. Jadi, kalau daerah membuat peraturan kebijakan di luar kebijakan nasional, saya dikatakan memang panduannya tidak ada. dan sekarang itu muncul di Batang Tupu dan diharapkan dua tahun selalu sedangkan keberan sehatan paling lama dua tahun harus sudah membuat normas batang pusat sebagai guidance dari kelas rakyat dan kesehatan yang berbedakan. Ini udah lanjut SDSN, sudah ada dua perimen kesempatan tentang tarif tahun 2013, juga 71, tentang pelayanan kesehatan. Di situ, pembina pengawasan sebuahnya ditampung di 71. ada lagi yang sedang akan dikembangkan dan dibuat lagi berkait dengan apa yang sebetulnya sekarang sekarang di bahas oleh Prof. Laksana teman-teman sekarang di seminar ini. Kemudian tugas pusat akan melaksan pembinaan pengawasan penyelenggaraan rusak korentan yang menjadi kekurangan daerah. Jadi, sebetulnya pusat itu sudah tidak perlu lagi terbaru banyak rohingnya atau menyalakan-menyalakan tapi sebetulnya lebih banyak membuat kebijakan. Seperti kemarin kita rapat di Bukesan Kementerian pusat ini mengatur juga kurang mau rolah juga gak jelas gitu. Jadi, dua-duanya sampai kemudian saya kemarin rapat ada Pak Senggara Pak Akmal Pak Sdanto kalau segala itu jual lah. Fokuskan apa yang menjadi domen. Dan sebetulnya dia melaksan pembinaan pengawasan termasuk normal standard pejakan-pejakan saja. Oke, slide selanjutnya. Pelaksanaan urusan konkurren ini kesehatan korang pemerintah yang disetitalisasikan ini bisa disenergakan sendiri oleh pusat atau dilipahkan pada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat. atau menugaskan membantu pusat untuk melaksanakan tugas-tugas atau kebenaran pusat. Sekarang ini yang terjadi ada banyak kegiatan pusat yang diserahkan di-TP-kan kepada daerah yang bukan korangannya. Dan ini seberapa lakaman di daerah. Akhirnya ya Pak. Waktu TP, TP itu kan isinya operasional daerah fisik. Keluarnya operasional. Jadi banyak yang repot takut gitu. Yang muncul lagi memang kita tidak penyelesaikan harusnya pembinaan umum tentang pembinaan umum keluarnya operasional lain gitu. Jadi ini yang jadi sekarang kita coba luruskan lagi kemarin dengan KMK akan kita luruskan lagi berbagai penganggaran masalah perdana penganggaran ini. Oke, slide selanjutnya. Oke, sekarang gubernur dalam sebagai wakil pemerintah pusat. Kita tahu betul bahwa ada PP nomor 19 tahun 2009 kemudian di revisi 23 atau 2010 tapi canggelan menang-menangnya tidak ada. Pasalnya PP ini PP kegalauan pemerintah pusat berhadap kewangan gubernur atau sebagai wakil pemerintah pusat yang tidak kurang sehingga undang kabupaten kota aja tidak 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 sampai sekarang semuanya seberat-seberat presiden dalam pemerintahan pengawasannya itu dibantu itu benar-benar itu wakil presiden ya pembantunya presiden pada presiden menang-menang jawab pemerintahan di pusat muat menang-menang jawab pemerintahan pada presiden walaupun sudah didesetresasi karena kita menang-menang satu presiden benar-benar melaksana pengawasan tersebut bagi wakil pemerintah dan melakukan monitoring polasi supervisir dan daerah kubatan kota yang ada di belakang melakukan polasi penyelesaan pemerintahan yang ada di daerah kubatan kota seperti ini awal-awal yang nanti kita ingin turunkan sebagai pelan-pelan dalam yang sekarang kosong yang tadi kata-kata di awal dari pagi katanya ada kekosongan peraturan yang panjang yang bisa kita pakai dan terus tugasnya sekarang ini keonangan gubernur itu bisa meletakkan perda nanti di revisi 32 itu bisa mengundang rapat gupati kalau dulu gak kalau sekarang harus mau kalau bisa diberi sanksi berikan harga dan sanksi ini sekarang hal-hal seperti itu akan diwujudkan karena negara satu republik Indonesia membuka undang-undang 18 pasal 45 pasal 18 mengatakan bahwa negara satu republik Indonesia terdiri atas provinsi dan provinsi terdiri atas kabupaten kota akhir-akhir ini hilang waktu undang-undang 22 negara satu republik Indonesia terdiri atas provinsi dan kabupaten kota sehingga memasaknya 22 seikmah padahal tidak diundang 645 sudah bunyi itu oke terus nah sekarang provinsi dinasehatan provinsi kedudukannya dinasehatan berparang seluruh pelaksanaan otonomi pelaksanaan otonomi di daerah itu adalah kepala dinasehatan dan dia juga sebagai penang jawab urusan sehatan di wilayah kerjanya kemudian 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 dinasehatan terdiri atas di bawah dan bertang jawab pada gubernur mewalis kekaitan langsung jadi dan nanti ke depan kekaitan ada kekaitan negeri yang terakhir yang ada di tapi di unang-unang di sini masih ada usuran pakil gubernur pakil 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 balikota itu dari jalur binoplasi PNS yang belum bensil terdepannya mungkin di ASN juga sudah muncul oke terus selanjutnya tugas dan sehatan tugas melaksanakan kesalahan kompletan dari bidang sehatan bersahabat dan tugas kemudian fungsinya terus oke perumusan bidang 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 umum kemudian pembinaan pelaksanaan tugas bidang sehatan di wilayah kemudian pelaksanaan tugas lainnya diberikan tugas kalau gubernur sebagai wabud kompletan pusat nanti menugas dan kewarangan daripada pala dinas sehatan sebagai pelaksana urusan atau penambung jam otonomi bidang sehatan di daerah itu banyak hal yang bisa dikerjakan banyak seperti tugas dalam rangka CKN Jawa Indonesia Tanah Nasional mestinya karena ini kegiatan pusat keurangan pusat karena uangnya pun APBN tapi mestinya ada keurangan penugasan dari Kementerian Kesehatan ini tolong kegiatannya diawasi Pak Gunur pelabih-pelabih kesehatan ini tolong kegiatannya diawasi di pindah diawasi karena ini tugasnya pusat terlalu jauh ke provinsi tolong Gubernur yang lebih dekat dikerjakan hal ini Gubernur setuju Pak Bupati setuju kalau Bupati nanti lain tugas bantuan kalau Gubernur setuju saya kerjakan semua tapi ke sini dia tanya mana duitnya karena ini kan kegiatan di konsentrasi ini kewarangan mu tak minta tolong aku saya mesti Anda beri sesuatu kalau sekarang di minas kesehatan disuruh-suruh saja tapi enggak dikasih apa-apa kecuali marah dan salah senen jadi dulu temen yang pro-flap selalu isinya bu temen-temen di daerah itu ibu berit enggak diberi apa-apa hanya diberi marah dan salah jadi temen-temen itu capek enggak ada benarnya salah terus jadi sebetulnya kalau itu diwujudkan benarnya kemarin kita terwaktur rapati tolong kalau anda mau serius jari kabupaten kota kalau anda tidak mampu tebekan saja tapi berikan tugas disana anda diberi profesionalnya jangan suruh-suruh tolong itu ini enggak bisa terus selanjutnya nah ini umum saja jadi sebetulnya kita apa sih tugas pembangunan sehatan sepan 2 jadi pelaksanannya upaya sehatan dan perorangan masyarakat sehatan perorangan dan depannya sudah akan lebih jelas karena BPJS mengarah kesana sedangkan yang UKM ini kalau di SKN P1172 2012 itu tanggung jawab pemerintah jadi mestinya pemerintah sekarang kalau semua sudah BPJS teman-teman di daerah BPD semua persentrasinya ke UKM terus oke ini juga kita melihat sebetulnya dengan UKM tapi ini muara betulnya yang diharapkan di user coverage tapi juga sejumlahnya yang lebih bagus UKM sebetulnya kegiatannya hampir sama di UKM pun ada promotif preventive berakil beradaptive di UKM juga begitu cuma satu di komunitas yang satu di institusi atau di paskes oke selanjutnya yang lebih bagus ya terus saya mencet nah BPJS dengan berserta berserta bayar BPI walaupun dibayar pemerintah tapi terus langsung mencet terus aja ya berserta bayar diurang ke BPJS walaupun untuk orang miskin diurang ini bayar pemerintah BPJS ini memberikan pemerintah kepada pasien ya kemudian para provider juga menyediakan layanan atau pemerintah yang perspektif ini juga banyak dendalanya dan sekarang ini berguntuyun setiap hari tidak lepas dari semua SMS masalah terus ya oh baga ada malah orang yang rakyat Jawa POS dua bulan lagi di Bangkrut BPJS dan kayak gitu betulnya apa sih ya orang yang bilang Jawa POS masih lebih bagus gitu sekarang aturannya lebih banyak atau apa ya Twitter lebih banyak harusnya kalau dulu jam besmas orang yang cuma 7 triliun bisa meng-cover 76 juta koma 4 orang 76 koma 4 juta orang sekarang dengan 19,5 triliun 86 juta koma 4 orang harusnya lebih bagus ya bulu dari sakit kudis tamu sampai ovasi jantung juga di bayar untuk orang isim sekarang sama tapi sekarang aturannya lebih lebih rewot tidak tahu kenapa ini yang harus dari Allah dia karena badan hukum tersendiri dia super bodi tersendiri dia juga sebagai sejajar dengan menteri karena aman atau mudang hal-hal seperti ini saya setuju kalau teman-teman di UKM ini mengkritisi juga membuat 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 masukan para teman-teman di KMT supaya ke depan jauh lebih baik oke selanjutnya oke jadi niatnya bagus JKN ini sharing antar daerah karena ini makinal jadi bisa membantu yang miskin kaya dan juga ini kalau urusan itu uang mengikuti urusan kali ini uang mengikuti pasien kemana pasiennya potabilitas ini kalau input ratasi A itu yang rural provinsi ini B ini tidak bisa potabilitas jadi memang asimetris untuk kesehatan itu tidak bisa digeralisasi dengan yang lain jadi kalau ini punya angku pasien dari sini berlain-lain provinsi pasti ditolak ada sesama orang miskin ini yang kemarin dengan teman-teman dikompetensi kita bicarakan jadi mereka harus memahami mahal seperti ini potabilitas itu penting keivers ini juga jaminan sehatan itu prinsip as-pansi sosial ini banyak banyak yang harus di ini kan perlindungan manfaat akses bahan sehatan itu sama untuk seluruh penduduk ini juga harus ini ini sangat luas biografisnya sangat sangat kuat ada yang naik pecah bisa tapi harus naik dari penduduk mobil bus bus ada yang bisa naik pecah jalan kaki tapi bisa harus naik ke top kelompok ke kapal berjam-jam jadi variasi begitu luas ini bagaimana caranya ini perangku saat kemampuan diskannya juga beda-beda jadi selesai banyak banyak hal yang kita lakukan dengan dan dia bisa menjadi titik paling gila sebalik untuk reformasi bidang kesehatan oke selanjutnya nah ini jika menemukan pelayanan secara menurut prinsip sesuai kutusan medis berdasar-kutusan dasar implementasinya gimana sekarang masalahnya juga apanya katanya obat cuma dikasih 3 hari gimana dia berusaha berjalan 8 jam berobat cuma dikasih 3 hari balik kalau beli Surakarta baik pecah jalan kakin sampai susah kapitasi 6 ribu sampai 8 ribu tutus juta 3 ribu 6 ribu tapi penduduknya sedikit gimana sekarang kita di kemudian sehatan muncul untuk daerah-daerah tertentu yang penduduknya sedikit minimal akan dapat kapitasi minimal 10 juta minimal sehingga kalau penduduknya di Tamro itu cuma 36 ribu satu kapupadar 36 ribu luasnya lebih dari Jawa Tengah yang mau kesana siapa kapirasinya berkampu kecamatan berapa puskesbas susah hal-hal seperti itu harusnya dikembangkan juga dapat mengatakan hal-hal seperti ini tata radio itu sangat-sangat indah implementasinya memang sungguh sangat luar biasa dan ini memang teman-teman di ISEGA di BPJS di Kempas musim betul-betul bisa mengenal sangat-sangat harus karena niat baik ini dengan implementasi yang sangat-sangat tidak bisa bahaya oke terus sebetulnya juga banyak hal yang bisa digemangkan di KM-nya mudah-mudahan ke depannya kalau pandai mendengar lama-lama sekarang ini juga hasil risiko-sangat sudah 4% risiko pasang ada dokter padahal kit-kit berhabis dokter hal-hal seperti itu jadi problem kapasitas kapasitas fiskal juga timpah dan sebagainya padahal katanya kesehatan alat hak sah dasar jadi setiap orang harusnya memperdapat hak yang sama dan berpulai kesehatan ini berbedanya dengan UKM dan data publik yang harus dibayari dari pacar bis dengan menerima kasih perujukan terstruktur tidak bisa langsung-langsung hatinya juga kita sangat berharap dengan revisi undang-undang 32 ini bagaimana perang dosa mengatur sistem perujukan di Indonesia ini jadi ada satu provinsi mempunyai beberapa luas sakit A tapi rumah sakit B tidak ada jadi gemolnya langsung A semua padahal juga tidak efficient ini seperti kata prolas maskobat juga kalau di luar negeri untuk membeli alat harus ada bersetujuan paling nas karena ini kalau di Jakarta depan-depan semua punya si diskret nomor 4 sekian slice gitu dan kalau di Amerika di di berupa daerah di luar negara tidak boleh hal-hal mungkin harusnya diatur di Indonesia depan belakang rumah sakit di bawah pemerintah semua depannya sinuong di belakangnya di sini satu kampung ada dua rumah besar satu bayan pada satu sinuong hal-hal seperti yang harusnya diatur dengan bagus terima ini kerjasama dengan BPTS ini juga mesti sangat terbuka saya takut Amin ke sini asosiasi dinas kecerahan termahpatkan saya sangat waktu rapat bisa terlihat terbeda dengan yang saya harapkan jadi waktu bisa ikat saya bilang pus kecerahan terakhir kalau ada 10.000 maksimal 3.500 ada 4 tolong bagi dulu sisanya 500 100.000 atau ini itu sisanya kepus keras pernyata langsung di selatan kepus kesempat jadi semua satu kesempat ada 200 juta 200 juta 280 di kandang selatan itu melihat malah sekarang juga bupati sekarang berpikir wali kota bupati berarti ada jasa juga untuk dia wali kota dapat sekian wali kota suara kakak dapat sekarang 25 juta kalau dinasian dapat 20 juta untuk waki-waki dokternya yang tidak dapat apa-apa terus oke 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 kemudian ini terus ini tentang ases kita lebih macam jadi sepertinya sudah ada aman nah ini kemudian bisa kemudian terakhir 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 di dimana sebetulnya untuk daerah di di padukan mengalokasikan anggaran melalui SKP yang masing-masing untuk kegiatan jam kesegahan oke selanjutnya oke oke terus ya ini peran daerah dan regulasi kejahatan tapi seharus betulnya yang ini saya katakan tadi semua kematuran sudah ada tapi implementasi yang belum ada jadi mestinya sekarang pemerintah harus jelas kalau dia menugaskan mempunyai Pekor maupun Pekor pada pemerintah di bawahnya baik Rubiksel pemerintah itu strukturnya sudah jelas dia harus memberikan apa kalau dia menugaskan untuk mengawasi pembina berikan dana Pekor jadi kita juga punya tahu teman-teman di daerah punya tahu jauh untuk laksanakan kalau sekarang terima kasih tugas terus oke sama ini tadi bukan semua dan ke depan kita harapkan kurangnya menurun ya proses di promontif yang menuju besar jadi dengan jurusan rafet harapannya begitu terlaku tanpa UKM-nya diperbaiki proses di promontif yang menuju itu bagus bohong semua ya diperbaikan perawan negara yang menurut bahasa sekolah sudah boleh gagal oke ya terakhir oke terima kasih selamat sehat dari Kesan Rikun Rp. 2 Rp. 2 terima kasih terima kasih Rp. 3 Rp. 3 Rp. 3 Rp. 3